Masih dari Keupatan Kudus, seorang pria paruh baya ditangkap aparat kepolisian pasalnya pria tersebut telah melakukan kejahatan seksual terhadap tetangganya yang masih di bawah umur hingga hamil. Inilah Ngati Jo, warga kecamatan Dawe, Kudus, yang melakukan kejahatan seksual kepada tetangganya yang masih duduk di banggu SMP. Pelaku dibekuk petugas dari Polres Kudus setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban. Aksi bejatnya berawal dari memanfaatkan kondisi rumah korban yang sepi dan berlokasi tidak jauh dari rumahnya. Dengan iming-iming uang jajan Rp10.000 hingga Rp20.000, pelaku memperdaya korbannya sebanyak lima kali. Orang rumah korban pergi bekerja, rumah nggak ada orang. Karena saya di pelayan istri dan kurang mengelaskan karena sudah punya gula, jadi saya merasa itu ingin mencari puasan. Kasus kekerasan seksual ini berlangsung sejak bulan April hingga bulan Juni 2018. Polisi menduga, selain bujuk rayu, pelaku juga memberikan paksaan agar dapat mencabuli korbannya. Ya mungkin dengan bujuk rayu, sedikit ada paksaan, korban sampai mau melakukan itu, mungkin ya juga dengan ada paksaan, kan dengan bujuk rayu. Akibat ulah bejatnya, Ngatijo terancam pasal undang-undang pidana tentang perlindungan anak. Dirinya dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Henry Agusta melaporkan untuk NET.